Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara, Dahlan Iskan, tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dahlan dipanggil sebagai saksi atau pemegang kuasa terkait dugaan korupsi proyek pembangunan 21 Gardu Induk Jawa, Bali, Nusa Tenggara, senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Menurut kuasa hukum Dahlan Iskar, yaitu Peter Talawai, Dahlan tidak hadir karena sedang berada di Amerika Serikat. Dahlan juga sudah terjadwal mengajar di Amerika Serikat selama 3 bulan. Selain itu, kehadiran kuasa hukum Dahlan di Kejaksaan Tinggi juga untuk menyampaikan surat ketidakhadiran Dahlan Iskan pada pemanggilan hari ini. Keterangan Dahlan diperlukan dalam kapasitasnya sebagai Direktur PLN dari 2011 hingga 2013. Dan hingga kini, kasus pembangunan Gardu Listrik sudah memiliki 10 orang tersangka yang akan segera dilempahkan ke pengadilan. Jadi beliau belum bisa memenuhi panggilan sebagai saksi pada hari ini karena beliau memang ada jadwal yang sangat padat di Amerika. Dan beliau sudah berangkat jauh sebelum ada panggilan sebagai saksi. Terima kasih telah menonton!